Jadi orang yang gak percaya dukun, batal sahadatnya justru. Berstatement tadi dalam video dia, bahwa syarat sahadatnya menjadi umat Islam adalah sahadat. Tapi bagi saya, itu ruang. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One's Official. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas atau mereaksen kembali pernyataan-pernyataan dari si Firdaus atau si pengacara dukun. Jadi saya perhatikan, si Firdaus ini semakin diberikan panggung, semakin diberikan ruang untuk berbicara. Pernyataan-pernyataannya ini semakin ngawur, bahkan menyesatkan guys. Kemarin-kemarin dia mengatakan, jika seseorang tidak percaya dukun, maka batal syahadatnya. Dan kali ini lebih parah lagi guys. Jadi menurut si Firdaus ini, syarat syahnya menjadi umat Muslim adalah dengan syahadat, itu hoaks bagi dia guys. Nah beginilah orang semacam ini, jika diberikan panggung, diberikan ruang untuk berbicara, maka perkataannya, pernyataannya ini ngawur guys. Jadi kok bisa gitu dia berkata bahwa masuk Islam itu dengan membaca syahadat itu hoaks guys. Bahkan mungkin sebagian besar orang-orang non-Muslim, mereka tahu bahwa syarat sahnya menjadi seorang Muslim itu adalah dengan membacakan syahadat guys. Tetapi ini dibilang hoaks oleh seseorang yang katanya Muslim guys, yaitu si Firdaus Oyuwobo yang ngawur ini guys. Jadi langsung saja coba kita simak dan dengarkan bagaimana pernyataan si Firdaus ini guys. Jadi kalau dibilang, kalau tidak percaya dukun misalnya hoaks atau apa, dia aja berstatement tadi dalam video dia, bahwa syarat sahnya menjadi umat Islam adalah syahadat. Tapi bagi saya, itu hoaks. Astagfirullahaladzim. Ini guys, kacau lagi mulai ngawur-ngawur. Udah kemarin mengatakan, orang yang tidak percaya dukun maka batal syahadatnya. Nah sekarang, dia berkata demikian guys. Dia mengatakan, dia beranggapan bahwa menjadi seorang Muslim itu adalah dengan syahadat, itu hoaks bagi dia guys. Nah jadi sebenarnya video ini sedang menanggapi seorang pengacara yang telah melaporkan si Firdaus ini guys. Yaitu yang bernama Acong Latif. Nanti kita tonton bagaimana videonya Acong Latif yang ditanggapi oleh si Firdaus ini guys. Dengan pemahaman yang sama menurut saya, kenapa di telaporkan itu? Jadi kalau dibilang, kalau tidak percaya dukun misalnya hoaks atau apa, dia aja berstatement tadi dalam video dia. Bahwa syarat sahnya menjadi umat Islam adalah syahadat. Tapi bagi saya, itu hoaks. Kenapa syarat sahnya menjadi umat Islam bukan saja bersahadat, tapi menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Nah kalau saya lapor. Astagfirullahaladzim. Gimana ini Firdaus, Firdaus nama aja kamu keren. Tapi otaknya enggak keren, pemahamannya enggak keren. Ngawur ngomongnya. Ya syaratnya menjadi seorang Muslim itu adalah dengan syahadat. Ya nanti setelah kedepannya menjalankan rukun Islam dan rukun iman guys. Jadi bukan berarti syahadat itu hoaks guys. Jadi bukan berarti masuk Islam dengan membacakan syahadat itu hoaks. Aduh aneh-aneh aja ini. Gus, kenapa diem aja Gus? Coba. Aturankan Gus ini sebagai Gus. Ngingetin tuh. Koncoknya, temennya. Jangan asal ngejeblak aja itu ngomongnya Gus. Polin lagi dia. Buktinya itu bisa enggak? Karena hukum itu equality before the law. Saya harus mendapatkan pertakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi kalau si Acong Latif dengan klien ini bisa melaporkan dia dengan bukti yang sama, ya saya juga akan melaporkan itu. Polda harus menerima. Kalau enggak nerima, wudh, saya demo. Saya videoin, saya demo Polda Mikro Jaya. Jadi kalau si Acong Latif dengan klien ini bisa melaporkan dia dengan bukti yang sama, ya saya juga akan melaporkan itu. Polda harus menerima. Kalau enggak nerima, wudh, saya demo. Saya videoin. Waduh, 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 waduh. Ini lebih parah lagi nih. Jadi si Firdaus ini akan melaporkan balik Acong Latif, guys. Dengan bukti yang sama katanya, guys. Jadi mungkin yang dimaksud bukti yang sama itu adalah Acong Latif melaporkan si Firdaus ini dengan menyebarkan berita bohong. Karena pernyataannya si Firdaus ini yang mengatakan orang tidak percaya dukun, maka batal sahadatnya. Lalu si Firdaus pun akan melaporkan dengan bukti yang sama. Apa itu? Yaitu syarat sahnya menjadi seorang muslim itu adalah dengan sahadat itu hoaks, guys. Jadi dia akan melaporkan balik dengan bukti yang sama semacam ini, guys. Jelas-jelas dia ngawur perkataannya, guys. Kok bisa dia mau melaporkan balik, gitu? Lalu dia mengatakan kalau Polda tidak menerima laporannya, dia akan demo, guys. Akan videoin, katanya. Menerima, karena kan dengan data yang sama. Rencananya? Wari apa, mas? Nanti saya lagi kaji dengan tim saya. Tim saya juga kebetulan kemarin lagi ada kerjaan kita. Kita di kantor kita ini kan lagi banyak kerjaan. Sibuk banget. Nggak ngurusin masalah sampah kayak gini, kan? Masalah pantos kayak gini. Kan dia yang ngurusin, guys. Dia sendiri yang bikin ulah duluan. Dia sendiri yang bikin akar permasalahannya, guys. Kalau dia sekarang ngomong ngurusin masalah sampah, guys. Padahal dia yang bikin masalah sampah ini, guys. Ini merupakan bagian daripada harga diri kami, ya. Menjaga harga diri kami dalam kantor hukum. Harga diri ngomongnya. Artinya teman-teman saya, rekan-rekan saya dalam kantor hukum saya juga merasa, ya apa sih si Acong Latif? Belaguan, gitu. Masuk pansos, jadi soan mau negahkan agama Islam. Dia sholatnya udah bener belum tuh si Acong Latif. Ngomong-ngomong sholatnya udah bener belum. Dia ajak kayak begitu. Itu kata tim-tim saya yang di situ, gitu loh. Nah, makanya kita lagi kaji. Kalau disana dimasuk, saya minta kepada pihak kepolisian menerima laporan kami yang sama dengan bukti yang sama, hasil surian. Nah, merasa lelah, artinya muncul lagi, muncul lagi. Jadi pelawak aja kata wisadari juga lah. Ngawur, ngawur. Sebagai lawyer yang membampingi atau diduri tanggung jawab kuasa oleh klien. Saya merasa bahagia. Artinya banyak yang menyerang kabang, gitu. Saya kan pengacara yang udah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, ya. Bahkan saya pernah menangani permasalahan satu permasalahan sengketa lahan. Saya dikepung dua truk, pernah, saya. Sampai anggota saya, 7 orang itu kabur. Gak ketelungan ini orang. Udah biasa itu. Dikepung sama orang dua truk, saya udah pernah. Dikepung sama Ormas itu, saya udah biasa. Saya gak kabur. Saya gak kabur, udah biasa itu. Jadi artinya sih... Coba aja kita lihat endingnya, guys. Kalaupun gara-gara saya membela orang, hak-hak para dukun ini, saya harus masuk penjara, saya jalarin. Kenapa, emang? Ini bagian tugas saya dan komitmen saya. Sebagai pengacara idealis, membela klien saya sampai titik dari penghabisan. Kalau seandainya pandangan para hakim, jaksanasi ketika laporan si acong, latih, dikatanya masuk, ya oke, saya hadapi. Dan ini konsekuensi daripada pekerjaan saya. Oke, dengan bahagia kok saya hadapi. Dan istri-istri saya juga gak pengaruh kok. Anak saya juga malah katanya, gak apa-apa, sih. Namanya orang kerja. Orang mencari nafkah untuk anak-istri. Kalaupun saya masuk, saya sahid. Saya jihad lah, bukan. Saya jihad, ya. Artinya saya sahid untuk keluarga. Astagfirullahaladzim. Jihad itu kalau memang benar-benar mencari nafkah, cari rezeki yang halal, guys. Untuk menafkahi anak dan istri. Ya kalau caranya begini, apa yang disebut jihad? Aduh, pirdaus, pirdaus. Udah ngawur, Gus. Diam aja, Gus. Lihat untuk keluarga. Lihat untuk keluarga. Gus, ini mengejutkan, ya. Oke, ini. Nah, 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 sekarang nih. Gus Irfan nih, wosi-wosi nih, sekarang. Senyumnya, membawa luka. Saya sebenarnya kasihan melihat Gus Irfan itu. Kalau ngomong sering dipotong sama si pirdaus. Kadang kalau lagi ngomong, seperti nggak dianggap sama pirdaus. Jadi, saya kasihan banget gitu sama Gus Irfan ini. Seperti tertekan, guys. Ya bukan seperti, pasti tertekan. Saya pribadi, ini saya pribadi, ya. Melihat beliau itu, saya menafsirkan, ya. Memahami dukun beliau yang beliau maksud itu adalah Bahasanya nggak usah ketinggian Gus. Pakai menafsirkan segala macem. Emangnya Al-Quran mau ditafsirkan? Menjelaskan aja udahlah, gitu. Emang kayak perkataan dia mulia aja ditafsirkan? Ya tadi, kegaiban ya itu menjawab statement Marcel. Barang siapa yang bisa melihat Jen? Jen kan salah satu juga berarti unsur gaib, ya. Nah, itu katanya batal sahadatnya. Beliau mengomentari dengan bahasa filsafat beliau. Ya, jawaban saya sendiri versi saya, kan. Versi itu bahasa filsafat. Barang siapa? Kok versi-versian? Masalah tentang agama ini, jangan versi-versian, guys. Kecuali dia ini seorang mujtahid mutlak. Seorang yang bisa berijtihad. Seperti layaknya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Itu boleh versi-versian. Karena mereka mempunyai bidangnya di situ. Mereka bisa berijtihad. Ini dia bisa apa? Kok bisa ada versi dia segala macem? Tidak percaya dukun. Dukun, maksudnya itu kegaiban. Tidak percaya, kan. Adanya dukun. Adanya dukun. Maksudnya, Nah, sekarang di rumah. Adanya kegiatan dukun. Adanya kegiatan dukun. Kegiatan kegaiban. Termasuk di dalamnya include kegiatan kegaiban. Maka batal sahadatnya. Kalau tidak percaya kegaib. Itu kan hanya... Yang dia katakan itu bukan masalah kegaibannya. Yang dia katakan itu orang yang tidak percaya dukun. Maka batal sahadatnya. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Apa takut? Karena udah dilaporin. Udah mulai melakukan pembelaan diri nih, guys. Pirdaus nih. Aduh. Ayo kita ada bagian daripada rukun Islam atau rukun iman. Maka dia dipertanyakan keimanannya. Nah, sedangkan dia itu berkata. Orang yang tidak percaya dukun. Maka batal sahadatnya. Itu jauh. Beda jauh. Jangan disamakan. Aduh. 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 Ini udah ketakutan nih. Pirdaus udah ketakutan nih. Baru dapet laporan dari Acong Latif aja udah ketakutan. Bilangnya, Wuh. Laporan siapapun dia terima. Dia layanin. Sholat di Sholat Al-Fatulah. Bukan gitu. Disandingkan dengan sholat. Nah, ya maksud beliau itu tentang kegaiban. Bukan dukunya. Dukun kan orangnya. Kalau nabi kan ibarannya orangnya. Ajarannya di Quran. Habis kan begitu. Yang dimaksud itu. Itu hanya sekedar diksi saja. Diksi saja. Itu aja sih. Gak ada masalah. Justru harusnya yang dilaporin sama saudara Atung Latif itu harusnya si Marsal yang 11 mengatakan. Barang siapa bisa melihat jenis. Mereka keluar dari Islam. Itu bukan kesitu ya. Sementara penistan agama ya. Sementara di dalam kitab-kitab Al-Quran. Sudah ngeles nih. Sudah ngeles. Juga ada sejarah-sejarah tentang wali Allah atau sahabat Rasulullah. Jadi beginilah. Yang mau buji. Jadi beginilah. Kalau orang sudah terpojok ya maka begini. Akhirnya main kutip-kutip ayat sembarangan. Jadi akhirnya melenceng perkataannya dari perkataan sebelumnya. Jadi jelas sekali si Pirdaus ini sudah ketar-ketir guys. Dia sudah mulai resah. Dia sudah mulai takut. Atas laporan yang dilayangkan kepada si Pirdaus ini guys. Nah sekarang coba kita simak dan dengarkan bagaimana pernyataan-pernyataan Acong Latif ketika melaporkan si Pirdaus. Sehingga menimbulkan reaksi daripada si Pirdaus dengan tanggapan tadi guys. Jadi orang yang gak pernah edukun batal sahadatnya justru. Malam-malam begini ke Pulau Metro ada agenda apa nih? Ya jadi malam ini saya mendamping saudara saya. Ada beberapa teman-teman ini melaporkan seseorang. Melaporkan saudara Pirdaus yang mengatakan di media sosialnya atau di media sosial bahwa orang yang tidak percaya dukun berarti sahadatnya batal. Nah oke. Jadi saya sangat bersyukur sekali dan saya berterima kasih kepada Bapak Acong Latif telah melaporkan si Pirdaus Ngawur ini. Jadi orang-orang semacam Pirdaus ini tidak boleh kita biarkan. Karena kalau dibiarkan orang-orang semacam ini akan terus membuat kegaduhan dan membuat pernyataan-pernyataan yang selalu kontroversial bahkan bisa melukai umat-umat muslim guys. Hari ini kita melakukannya itu adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan sama dia terkait penyebaran berita bohong. Oh penyebaran berita bohong. Berita bohong yang dia sebarkan. Terkait berita bohong yang cenderung menyesatkan kepada orang lain. Dari mana bohongnya? Pertama, orang yang tidak percaya dukun itu pertama tidak batal sahadat dukun. Oke. Dan di dalam ajaran Islam itu tidak benar justru. Betul, betul. Karena logikanya begini. Orang yang tidak percaya terhadap dukun sahadatnya batal. Berarti, secara tidak langsung dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun, Islamnya pun batal. Karena syarat Islam itu salah satunya adalah sahadat. Oh ini guys, jadi pernyataannya ini. Artinya, orang yang mau masuk ke Islam, ini syaratnya adalah sahadat. Sedangkan tidak ada syarat sahadat. Sahadat itu pertama di ucapkan dengan lisan dan diakili dengan hati. Begitu. Jadi, orang yang tidak percaya kepada dukun itu tidak batal. Oke, oke, oke. Cerdas juga Acong Latif dibandingkan si Firdaus. Oh, jadi ini guys. Jadi dia menanggapi, Acong Latif tadi mengatakan bahwa syarat syahnya menjadi seorang muslim itu adalah membaca sahadat. Adalah dengan sahadat. Nah, jadi ditanggapi oleh si Firdaus, itu adalah huaks bagi dia. Astagfirullah. Daus, daus. Parah, parah. Masih hebatan Acong Latif jauh kemana-mana. Firdaus, Firdaus. Sok-soan. mau melaporkan balik. Jadi, saya pengen lihat nih endingnya gimana nih. Mohon maaf atau nangis-nangis nih si Firdaus nih. Oke guys, itu video-videonya sudah kita tonton, sudah kita simak bersama-sama. Jadi, saya sangat mendukung kepada Bapak Acong Latif ini untuk terus laporkan si Firdaus Oibobo agar sampai diproses, sampai dihukum, sampai dipenjarakan. Karena pernyataan-pernyataannya ini sudah ngawur, sudah menyesatkan, bahkan ini juga melukai umat-umat muslim guys. Jadi, itu saja video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.